Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah lama kami mendengar cerita tentang manajemen masjid ini. Masjid tersebut merupakan masjid kampung yang mendunia. Masjid Coko Karian memiliki manajemen yang luar biasa. Masjid ini tidak hanya sekedar masjid tempat untuk sholat, tetapi sekaligus menjadikannya sebagai pusat peradaban. Di retan kekhasan masjid Coko Karian yang saya baca, misalnya mengundang jamaah sholat ke masjid dengan cara yang berbeda, kerakan infak yang selalu tersisa 0 rupiah. Banyaknya cerita unik dan daya yang menarik tentang masjid ini membuat saya semakin penasaran. Setelah kami mengelilingi jalanan di kota Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor, Sampailah kami di kampung Coko Karian. Kampung ini terletak di arah jalan Parang Tritis. Nah, di perempatan kampung itulah terletak masjid Coko Karian yang berwarna hijau. Waktu sholat Jum'at 15 menit lagi, di halaman masjid sudah tertata rapi ratusan nasi bungkus, gelas-gelas air minum, dan botol-botol air minum. Makanan dan minuman itu diriakan oleh masjid, makanan ini jadi selalu segera Jum'at nanti, dan bagi tiap orang yang melakukannya. Berarti tiap, hanya tiap Jum'at apa? Oh, tiap Jum'at ya. Tiap Jum'at apa kita, kalau itu, 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 itu. Terima kasih telah menonton!